Kalau misalnya ada nih, saya baca sebuah berita gitu The Journal of Sexual Medicine tahun 2013 Menemukan antara keterkaitan penyakit gusi dan resiko disfungsi ereksi Itu ada pengaruhnya berarti ya dok? Gusi, gusinya gigi ya? Iya Begini, kalau dia penyakit gusi Gusi itu kalau dia meradang atau gigilah Dia itu punya satu kuman Kuman itu namanya streptococcus Lalu dia akan menyebabkan nanti kuman itu lari ke jantung Nah itu namanya penyakit jantung rematik Jadi menyerang katup, menyerang organ jantung dindingnya Sehingga akan mengakibatkan terganggunya yang namanya fungsi jantung Sehingga akhirnya bisa akan menyebabkan suplai darah bahkan ke penis pun akan berkurang Dan akhirnya terjadilah problem ereksi Itu yang saya katakan tadi Bahwa problem vaskular itu tidak serta-merta langsung terjadi ereksi Pasti dia punya masa Ibarat kata masa berlangsungnya Sampai terjadinya problem ereksi Itu jawaban saya Mbak Fia Oke, kalau di masalah ini gejala paling utamanya apa dok berarti? Ya kalau itu yang pasti gini Orang-orang yang punya problem sakit gigi atau gusi Tapi yang tidak tertangani dengan baik Yang tidak terobati dengan baik Pasti nanti akan terkena yang namanya penyakit jantung rematik Dan itu tidak terasa Sampai pada saat dia nanti mulai mengalami seperti yang Kang Cecek bilang tadi Gejala sesak Nah, itu dia Kalau secara keseluruhan dok Maksudnya tidak cuma pasti sakit gigi gitu ya dok ya Gejala utama di masalah vaskular ini apa dok? Mungkin harus yang bisa diwaspad oleh para pria Kalau diwaspad oleh para pria adalah pada saat ditemukannya hipertensi Oh berarti karena ada pertanyaan penyakit itu ya dok? Yes, tekanan darahnya di atas 140 per 90 Hati-hati Kadar kolesterol yang selalu tinggi Di atas 200 kolesterol total hati-hati Apalagi LDL-nya di atas 130 Hati-hati Bahkan sekarang lebih ketat lagi di atas 100 Hati-hati Atau kadar gula Gula dari sewaktu di atas 160 atau 180 Hati-hati Demikian Mbak Fia Oke, siap dok Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Ad筹 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya овыеien便宜 Jangan lupale Terima kasih sudah menonton Terima kasih.